Intro Perusahaan Daerah Air Minum Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara melaksanakan pengurasan pipa pengolahan air Sabtu 9 Oktober 2021. Pembersihan dan pengurasan yang dilakukan ini adalah untuk menjaga dan memastikan kualitas air yang sampai ke pelanggan. Proses pengurasan ini diperkirakan akan berlangsung kurang lebih setengah hari. Terima kasih. Ini ada kegiatan, hari ini kegiatan pengurasan pipa. Ini kegiatan pengurasan pengolahan air, jadi yang ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Dan ini istilahnya kita sudah minimalisir keluhan di pelanggan untuk yang tidak mengalir. Jadi waktunya kita periksi sampai setengah hari. Nah, hadapun tujuannya pengurasan ini adalah untuk menjaga kualitas kita. Rosman Jaya Anur mengatakan kegiatan pengurasan pipa pengolahan air ini dilakukan sebulan sekali dalam rangka untuk menjaga kualitas air yang sampai ke pelanggan. Proses ini diperkirakan berlangsung selama setengah hari. Dirinya juga mengingatkan kepada masyarakat pelanggan PDAM untuk dapat membayar tepat waktu dan jika ada keluhan segera sampaikan ke petugas PDAM. Dari Berita Utara, Anang Pauji, Tim Liputan Sampit TV, mengeberkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.